Ketua dari kebenaran Kabupaten Kebumen Universitas Ma'arifna Datul Ulama UMNO Kebumen menggelar musyawarah kerja pertama Pustas Tadi Birul Walidain di Masjid Kauman Pejagoan selasa 22 Desember 2020. Kegiatan diikuti oleh perwakilan dari Kecamatan Sekabupaten Kebumen dengan menghadirkan tiga orang pemateri yaitu Ketua MUI Kabupaten Kebumen Kiai Haji Nrusodik, Ketua Suriah PCNU Kabupaten Kebumen dan Kiai Haji Afifuddin Hanif serta dari Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Ketua Panitia Hajah Siti Nasiro menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk membentuk karakter generasi bangsa berahlakul karima terutama kepada kedua orang tua dan guru sesuai dengan visi misi UMNO. Ada pun kegiatan musker Birul Walidain meliputi kajian rutin kitab Birul Walidain, pengajian rutin Birul Walidain, problematika remaja sekarang serta ketauladanan Birul Walidain dalam aksi sosial. Pihaknya berharap dari kegiatan ini, UMNO ke depan dapat menciptakan generasi bangsa yang memiliki pribadi luhur, mandiri, dan berahlak. Terlebih, ke depan UMNO juga telah berencana mendirikan pondok Lansia, di mana bagi para warga Lansia akan mendapatkan pembinaan serta makanan yang bergisi dan sehat. Di samping untuk membentuk karakter, ini juga nanti ada pondok Lansia. Pondok Lansia itu nanti akan mengambil orang-orang tua yang mungkin tidak terurus, kemudian ditaruh di pondok, di sebelah kanan itu sudah dipersiapkan pondoknya, dan nanti di situ akan diberikan tausiah-tausiah, dan juga akan diberikan, apa ya, terutama makanan-makanan yang bergisi dan kesehatan, terutama ini. Dari Pejagoan, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.